So, what is Articles in English? Hi fellas! Tania here with LASER episode 2. Kalau di video sebelumnya kita udah ngomongin soal mengaktion, hari ini kita bakal ngomongin soal freman. Tepatnya, Articles. Siapa udah tau articles atau jadinya dalam bahasa Inggris apa? Buat yang udah tau, komen di bawah ya! Nah, jangan lupa lagi. Yuk langsung sekolah deh! Jadi, di dalam bahasa Inggris itu ada 2 Articles atau Determinan. Yang pertama ada E atau N, dan yang kedua ada D. Gimana sih kak? Cara pemangainnya? Tenang aja, kita bahas yang pertama dulu ya. Nah, yang pertama itu E atau N. Dalam bahasa Indonesia sendiri, E atau Dio artinya sebuah atau sebuah. A, atau Dio artinya sebuah. E diberikan kalau atau Dio artinya berapa orang baru hidup atau ini. Contoh nih.. A girl, a boy, a table, and a chair. Sedangkan, kau gunakan kalau atau Dio artinya berapa orang baru hidup atau apa. Contohnya, an apple, an orange, an illusion, an umbrella. Nah, e atau n juga disebut sebagai independent articles. Artinya, e atau n itu kan kalau kau bercerata bunda-bunda yang tidak spesifik. Contohnya nih, i borrowed a book from library. A book di sini adalah budaya yang spesifik kalau sudah menjelaskan kawan-kawan untuk apa atau buku seperti ini. Ceris yang kedua adalah The. Dalam bahasa Indonesia, The artinya ada pohon di buku. Nah, untuk pemakaian buku sendiri, ada penguannya sih, kelas. Ketujuan pertama, kalau kata budaya yang paling berapa itu peralatan mati atau konsonan, The akan mengucapkan sebagai The. Contohnya, The chair, The table, The girl, and The moose. Sedangkan kalau kata budaya yang beralaman hidup, atau berfokal A atau Eko, The akan mengucapkan sebagai The. Contohnya, The apple, The illusion, and The umbrella. Jadi, kesimpulannya, mengatakan kata budaya yang tidak spesifik. Sedangkan, dan menggunakan kata budaya yang tidak spesifik. Jadi, jangan lupa juga, di-check kata budaya yang berawalan seperti itu atau seperti itu. Ya, kita lupa ketemu di video-video selanjutnya. Like, comment, and subscribe. See you everyone! Bye-bye! Bye-bye!